Manchester City menjalani pertandingan matchday kelima Liga Champion musim ini dengan menjamu RB Leipzig. Bertanding di Etihad Stadium, anak aso Pep Guardiola sukses melakukan kemenangan comeback 3-2 atas lawannya tersebut. Sempat tetinggal dua gol terlebih dahulu oleh Bres dari Iko Maluis Openda di babak pertama. The Citizen samakan skor lewat gol yang dicetak oleh Erling Haaland di menit 54, satu gol yang dilesekkan Philpoden di menit 70, dan berbalik unggul menjadi 3-2 berkat gol yang dicetak oleh Julian Alvarez di menit 87. Data statistik mencatat, Manchester City kuasai jalannya pertandingan dengan 68% ball position berbanding 32% milik tim tamu. Sementara itu dalam hal peluang mencetak gol, lini depan City juga tampil lebih ofensif dengan melepaskan total 13 kali tendangan, 6 kali shoot on target yang berbuah 3 gol. Kemenangan ini membuat City semakin kokoh di puncak kelas main group dengan catatan 15 poin. RB Leipzig menguntit di urutan kedua dengan 9 poin, dan kedua tim ini sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champion musim ini.